Suami presenter Cici Panda, Marcel Aditya akhirnya diperiksa saat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus narkoba Dona Harun, yang kini ditangkap polisi dalam kasus penistaan agama pada Kamis 7 Desember 2023, malam lalu. Sebelumnya, Marcel Aditya sempat absen dalam pemeriksaan. Marcel Aditya disebut-sebut jadi selingkuhan Dona Harun. Bahkan, Marcel Aditya juga dituding orang ketiga pernikahan Dona Harun dan mantan suami ketiganya, Adhanafiah. Marcel Aditya diduga melakukan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan, karena mengaku tak tahu keberadaan Dona Harun. Sementara polisi justru menduga ia mengetahui keberadaan Dona Harun yang kini berada di penjara. Kuasa hukum Marcel Aditya, Johnson Panjaitan, membantah jika kliennya disebut ikut menyembunyikan Dona Harun. Pada intinya yang perlu kita tegaskan juga koko Marcel tidak pernah menyembunyikan, membantu menyembunyikan Mbak Dona. Sampai saat ini tidak pernah ada, kata Johnson usai pemeriksaan. Johnson tak mau menjawab soal kabar kliennya pernah bertemu Dona Harun saat ia kembali ke Bali pada Agustus tahun 2023 lalu. Ia hanya menuturkan hal itu merupakan materi penyidikan dan enggan membeberkannya. Itu sudah sepertinya masuk materi ya. Jadi kita tidak bisa buka. Kita menghormati tugas dari teman-teman kepolisian dan penyidik. Ujarnya, sementara itu, Marcel Aditya tidak bicara banyak terkait pertemuan terakhirnya dengan Dona Harun. Ia mengaku telah menyampaikan ke penyidik pertemuan terakhir dengan Dona Harun. Ia juga membantah berada di rumah kontrakan Dona Harun saat timba reskrim menggeledah rumahnya di Bali pada November lalu. Ada saya, kata siapa. Saya tidak ada di rumah itu. Pernah kan ada yang bilang saya diamankan. Enggak ada. Saya baru datang hari ini. Enggak ada itu, kata Marcel. Benarkah gosip tersebut?